Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta meminta PT Angkasa Pura 1 untuk menentikan sementara proses pengosongan lahan dan perobohan bangunan untuk pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulan Progro. ORI DIA menemukan adanya maladministrasi dalam proses pengosongan lahan dan pembokaran bangunan warga. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hasil investigasi kasus pengosongan tanah dan pembokaran bangunan milik warga oleh PT Angkasa Pura 1 pada 28 November 2017 lalu, Rabu Siang. Ombudsman berkesimpulan bahwa terjadi maladministrasi pada proses tersebut yang dilakukan tiga pihak, yaitu PT Angkasa Pura 1, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PLN. Tindakan PT Angkasa Pura dianggap tidak sesuai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik, yaitu dalam proses pengajuan penetapan konsinyasi atau ganti rugi. Selain itu, PT Angkasa Pura juga dianggap melakukan tindakan tidak patut dengan melakukan penggalian tanah yang menjadi akses ke rumah warga. Secara khusus, Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta Direktur Utama PT Angkasa Pura 1 untuk mengevaluasi manajer proyek R. Sujiastono karena pernyataan untuk menjaga dialog dan kondusitivitas proses pengosongan lahan tidak dibarengi dengan bukti nyata di lapangan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap melakukan tindakan tidak patut karena Kapol Siktemon Kompol Setioheri Purnomo terlalu aktif saat pengosongan lahan. Bahkan terlihat lebih aktif dari Angkasa Pura. Seharusnya tugas kepolisian hanya mengamankan jalannya pengosongan lahan dan pembongkaran bangunan saja. Meski mengaku hanya dibinta oleh PT Angkasa Pura 1, tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN Kulon Progo tanpa peringatan dan memberitahuan juga dianggap tidak patut karena warga masih punya hubungan kontrak berlangganan dengan PLN. Kepada Angkasa Pura, kami menyarankan satu, agar proses pengosongan dan pembongkaran terhadap, khususnya terhadap rumah atau bangunan dan tanah milik pelapor dan kawan-kawan itu dihentikan sementara. Dihentikan sementara sampai ditemukannya solusi yang bisa diterima kedua-dua pihak. Tetap dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Kedua, agar Angkasa Pura dan tentu saja kedua-dua pihak membuka kembali dialog yang melibatkan multi-stakeholder. Menanggapi saran dari Ombudsman, pihak Angkasa Pura belum memastikan akan menghentikan sementara pengosongan lahan dan pembongkaran bangunan. Saya belum baca temuannya menurut mereka untuk ditunda. Ditunda sampai kapan dan kita pelajari. Sementara, Polda Daerah Estimewa Yogyakarta menyatakan akan melakukan tindak lanjut saran Ombudsman. Polda Daerah Estimewa Yogyakarta juga menyatakan tidak ada kekerasan yang terjadi pada pengosongan lahan 28 November lalu yang dilakukan Kapolsek Temon. Saya selaku pengawas internal dari Kepulisian apapun yang menjadi laporan masyarakat kami tindak lanjuti untuk melakukan investigasi tapi kami sudah melakukan investigasi hal itu tidak ditemukan. Tapi untuk memperdalam sesuai rekomendasi dari Ombudsman itulah nanti yang akan kita lakukan. Ombudsman Perwakilan Daerah Estimewa Yogyakarta memberi waktu 30 hari kepada para terlapor untuk menindak lanjuti hasil akhir pemeriksaan ini. Bila tak ada perkembangan maka Ombudsman Perwakilan Daerah Estimewa Yogyakarta akan melaporkan kepada tim resolusi Ombudsman Pusat untuk selanjutnya akan dibuat rekomendasi yang sifatnya lebih mengikat. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta